Pada Senin 24 Agustus 2020, diketahui seorang perempuan warga negara Indonesia atau WNI diduga menjadi pelaku bom bunuh diri di Pulau Jolo, Filipina. Diketahui, terduga pelaku merupakan janda dari teroris Norman Lasuka yang sebelumnya tewas meledakkan diri di Indanan pada 2019 lalu, di mana enam orang meninggal dunia. Komandan militer Filipina mengatakan bahwa pihaknya belum bisa menyatakan apakah benar salah satu pelaku ledakan itu adalah mantan istri Lasuka. Dalam peristiwa tersebut, diketahui warga menghadapi dua ledakan. Ledakan pertama berasal dari motor yang dipasangi bom dan yang kedua adalah aksi bom bunuh diri. Dengan dua aksi teror tersebut, 14 orang pun tewas dan sekitar 75 orang mengalami luka-luka. Kini, petugas tengah melakukan uji DNA terhadap sisa tubuh pelaku untuk bisa memastikan pelaku merupakan janda Lasuka atau tidak. Apabila hasilnya bukan janda dari Lasuka, maka pelaku kemungkinan istri dari Abu Dalha, salah satu kombatan Abu Sayyaf. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!